Istighfar dan Tawbad Istighfar artinya Tolabul Magfira Tolabul Magfira Meminta ampunan Meminta Magfira Magfira sendiri itu apa Magfira itu apa Magfira itu artinya apa Magfira itu Dalam bahasa Arab diambil dari Migfar, Migfar itu adalah Helm atau Penutup kepala yang dipakai oleh prajurit Tidakala bertempur, itu dalam bahasa Arab namanya Migfar, jadi kalau orang prajurit Bertempur zaman dahulu kala Mereka pakai baju besi, kemudian mereka pakai Helm penutup kepala mereka Itu namanya Migfar Sehingga Migfar itu Jadi Magfira itu diambil dari kata apa? Al-Migfar Migfar tadi apa? Helm Penutup Kepala prajurit Fungsi Helm tersebut Ada dua Fungsi Helm Fungsi Migfar Ada dua Yang pertama Menutupi Yang kedua Melindungi Tidaklah dikatakan Sesuatu Migfar Sesuatu Migfar kecuali dia Mengumpulkan dua Fungsi ini Songkok itu tidak Tidak melindungi Kalau ada besi Kena kepala Meskipun dia Menutupi kepala saya Tapi dia tidak melindungi Apa? Kepala saya Sorban juga demikian Sorban menutup kepala Tapi tidak melindungi Kalau ada Ada besi Ada kayu Dia tidak melindungi Kepala saya Maka sorban Dan sombok Tidak disebut dengan Migfar Migfar disebut Migfar adalah Helm yang dipakai oleh Prajurit Sehingga Kata para ulama Tadkala seorang berkata Astaghfirullah Dia harus Dalam hatinya Ini perkara Ibn Qayyim Rahimahullah Astaghfirullah Ya Allah Aku mohon maghfirah Kepadamu Yaitu Aku mohon Agar kau menutupi Dosa-dosa yang aku lakukan Jangan kau umban Dan aku mohon Jangan kau berikan Dampak dosa-dosa Yang aku lakukan Kepadaku Karena setiap dosa itu Mendatangkan dampak buruk Entah kemudian Hatinya menjadi Hitam Entah Kemudian hubungan Yang istrinya jadi Tidak baik Entah usahanya Menjadi macet Entah Dampak-dampak buruk Yang lainnya Maka Tadkala seorang Mengatakan Astaghfirullah Ya Allah Aku mohon Ampunan kepada Amu maghfirah Yaitu ampuni Aib-aibku Kalau aku bermaksiat Jangan kau bongkar Di dunia Maupun di akhirat Faham? Kita ini banyak maksiat Orang tidak tahu Tapi kalau Allah bongkar Tentu kita akan Dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Itulah fungsi dari Astaghfirullah Artinya Minta untuk ditutupi Aib kita Dan minta agar Tidak diberikan dampak Dari apa? Maksiat yang kita Lakukan Bisa jadi orang Banyak maksiat Allah kasih sakit Sakit parah Allah kasih terkena musibah Kita tidak ingin Kita tahu Kita tidak luput dari Dosa-dosa Maka kita Astaghfirullah 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 Sambil kita menyesali Kita menyatakan Ya Allah Jangan kau bongkar Aibku Banyak Saudara-saudariku Yang tidak tahu Apa yang aku lakukan Bagaimana kalau aku Di rumah bersama suamiku Bagaimana aku malah Salat kalau di rumah Bagaimana apa yang aku Nonton Tadkala di rumah Tidak ada yang lihat Kalau aku bersekumpul Sama mereka Memang seakan-akan aku Ukhti yang soleha Istri yang soleha Tapi kalau pulang ke rumah Amburadul Ya Allah Jangan kau bongkar Aib-aibku Faham? Benar atau tidak Ibu? Benar atau tidak? Benar Dan lindungi aku Jangan sampai Dampak maksiatku ini Ya Menimpaku Akhirnya aku jadi ribut Sama suamiku Akhirnya Anak-anak jadi nakal Gara-gara maksiat yang aku Lakukan Akhirnya Aku jadi malas Solat gara-gara Maksiat yang aku lakukan Hatiku menjadi hitam Dan yang lainnya Itulah makna apa? Astagfirullah Nah Istighfar Istighfar Bisa jadi seorang Tetap melakukan dosa tersebut Tapi ini Istighfar Dia tahu dia salah Dia tidak bisa meninggalkan Oleh kan diantara Diantara doa Zikir pagi petang Kita mengatakan Abu'u laka binikmatika alai Abu'u bidhambi Ya Allah Aku mengakui dosa-dosaku Yang aku pikul Dan aku belum bisa meninggalkannya Ada dosa-dosa orang Tidak bisa tinggalkan Ada orang Betapa banyak orang datang Kepada saya nangis Dia tidak bisa Dia selalu melihat hal yang haram Dia tidak bisa tinggalkan Nangis depan saya Dia berusaha Namun dia tidak bisa Itu menjadi kecanduan bagi dia Saya bilang istighfar Istighfar Minta kepada Allah Tapi dia senantiasa ber Istighfar Dia berharap Allah Mengampuni dosa-dosanya Meskipun dia belum bisa meninggalkan Betapa banyak orang tahu Riba itu haram Dia tidak bisa meninggalkan Dia belum bisa sampai pada tahapan taubat Dia baru sampai tahapan apa? Istighfar Ya Allah ampuni aku Saya tidak bisa meninggalkan Ya Allah ampuni aku Ampuni aku Jadi istighfar sebenarnya doa Agar diampuni Bisa jadi Allah kabulkan Bisa jadi Allah tidak Kabulkan Nah Kalau istighfar sudah sempurna Sampai pada tahapan apa? Taubat Yaitu meninggalkan maksiat Ini dibedanya istighfar dengan apa? Tahapan Jadi istighfar yang sempurna Sampai pada derajat apa? Tahapan Ini adalah istighfar yang sempurna Oleh karenanya Seorang Apakah dia bisa meninggalkan maksiat Atau belum bisa Hendaknya dia banyak apa? Istighfar Kalau dia belum bisa meninggalkan maksiat Dia juga mengatakan Rabbi gufirli Watub alayya Rabbi gufirli Watub alayya Apa artinya Watub alayya Ya Allah Aku beristighfar kepadamu Watub alayya Artinya Ya Allah Anugerahkan aku Ilhamkan aku Agar aku bisa bertobat Karena seorang terkadang Tidak mampu untuk bertobat Karena syahwatnya telah menguasai dia Oleh karena dia berkata kepada Allah Watub alayya Ya Allah Ilhamkanlah aku Agar aku bisa bertobat Entah mungkin bulan depan Baru dia bisa bertobat Entah tahun depan Tiba-tiba Allah kuatkan Hatinya tiba-tiba Dia bisa meninggalkan maksiat tersebut Jadi Di antara doa Nabi apa? Rabbi gufirli Watub alayya Innaka antawaburrohim Kalau dia sudah meninggalkan Dosa Maka Tub alayya Artinya terimalah tobatku Aku bertobat kepadamu Terimalah tobatku Tapi kalau dia belum bisa meninggalkan maksiat Berarti dia berkata Watub alayya Ya Allah Anugrahkanlah aku Agar aku bisa bertobat Jadi saya ulangi Ada doa Nabi SAW Watub alayya Ya Rabbi Firli Watub Alayya Innaka antatawaburrohim Rabbi gufirli Yang pertama kita bicara Rabbi gufirli Ini artinya apa Istighfar ya Maknanya seperti ini kan Istighfar Watub alayya Watub alayya Ini bisa maknanya dua Dua kemungkinan Kalau Dia Sudah Meninggalkan dosanya Maka maknanya Maka artinya Terimalah Terimalah Taubatku Terimalah Taubatku Kalau dia belum Kalau belum Meninggalkan maksiat Maka maknanya Apa maknanya Ilhamkanlah aku Masih sering Masih sering Jalan-jalan ke tempat yang Tidak benar Masih sering hobi Bantah suami Masih sering hobi Merintah-merintah suami Masih sering hobi Ngabisin duit suami Dan hobi-hobi yang lainnya Jadi sambil mengatakan Rabbi gufirli Watub alayya Innaka antar Tawabur Rahim Kamu ibu-ibu Ya Amin Tawabur Rahim Kau Kau Terima kasih.